Musik Saya berada di Pulau Komodo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Mari kita mengembangkan sikap hidup bahagia. Bahagia karena sesuatu yang di dalam diri kita dan bukan yang di luar kita. Karena kalau kita membangun kebahagiaan dari sesuatu yang di luar kita maka kebahagiaan itu sangat rentang. Wah bahagia kalau punya uang banyak. Ya bersyukur kalau emang keadaan diberkati. Tapi kan hidup ini tidak selalu dalam keadaan berkelimpahan keuangan. Wah bahagia kalau teman-temannya baik. Nah repotnya dunia ini penuh dengan orang yang tidak baik. Lalu kapan bahagianya kalau kemana pergi, sekolah, kuliah, bekerja, tetangga, ketemu orang yang tidak baik. Maka bahagia sejati adalah siapapun lingkungannya, berapapun yang dimiliki, kota apa yang dilewati, apapun keadaan hotel, teman, tetangga, selalu bahagia. Karena kebahagiaannya bersumber dari dalam dirinya sendiri, hati yang meluap-luap penuh kebahagiaan. Kebahagiaan yang sumbernya itu di dalam diri sendiri. Itu kebahagiaan yang lebih dasyat. Nah misalnya apa? Hati yang penuh belas kasihan. Orang yang tidak ada belas kasihan. Misalnya pergi ke kampung miskin, lihat pengemis. Waduh, perasaannya jijik, merasa terganggu. Lihat orang kampung yang jelek, waduh ini tempat pasti tidak benar ini. Ini tempat pasti banyak penyakitnya. Berbeda, kondisi yang sama. Kampungnya sama, tapi ada orang yang penuh belas kasihan. Nah, ketika ada orang yang hatinya penuh belas kasihan, dia melihat kampung yang tidak bagus ini justru, wah, saya bisa berbuat apa ya? Aduh, kita tuh bersyukur ya. Kita hidup lebih baik dari mereka, ini anugerah. Waduh, ini orang pengemis kayaknya belum makan, ada duit berapa ya? Ya, ada sih segininya, nggak apa-apa lah. Hati yang penuh belas kasihan ini bisa membuat dia tergerak untuk melakukan kebaikan, atau paling tidak bisa bersyukur bahwa hidupnya sedikit lebih baik gitu ya. Syukur jauh lebih baik gitu ya. Karena banyak orang yang merasa, aduh saya ini kok miskin, hidup susah. Ketemu orang yang lebih susah lagi gitu kan? Aduh, ternyata saya ini lumayan gitu ya. Ya, susah tapi udah susah-susah banget. Nah, itu karena orang hatinya ada belas kasihan. Sehingga dia bisa bahagia karena sumbernya di dalam dirinya sendiri. Bahagia sejati kalau kebahagiaan itu sumbernya di dalam diri kita. Yaitu hati yang selalu bersuka cita, atau bersuka citalah senantiasa. Tapi kan masalahnya di mana kita bisa selalu bersuka cita. Kalau punya pikiran positif. Ya, jadi misalnya, wah ini nggak bisa jadi ke Manggarai Ruteng nih. Wah, karena di sana jalan tertutup longsor atau bensin lagi kosong. Oh ya sudah, pasti ada tempat bagus yang dekat sini. Wah, ternyata benar. Air terjunnya, wah luar biasa. Orang bisa lompat ke dalam air yang cukup dalam. Dan suasananya di tempat itu menurut saya unik. Tapi sebelum ke tempat itu, yang mengantar bilang, wah ini apa dipakai jalan kaki ya. Ya, satu kilo gitu ya. Ternyata satu kilonya Jakarta itu pakai speedometer. Kalau satu kilonya di florex ini, ya memang nggak diukur. Gimana ngukur gitu ya. Masuk ke dalam hutan gitu ya. Bersuka cita, kenapa? Berpikir positif. Wah ini memang Tuhan mau kita berolahraga. Sudah lama nggak olahraga. Ya, benar-benar olahraga. Kenapa? Baju sampai basah gitu ya. Atau 3, 4, apa 5 kilo gitu ya. Memangnya ngukurnya gimana? Masuk ke hutan. Nah, bersuka cita juga dalam hutan. Karena memang kalau hati ini penuh suka cita, mau kemana pergi juga bersuka cita. Tapi kalau hati sudah nggak bersuka cita, waduh, apapun yang terjadi negatif aja. Wah, ujar ini. Waduh, bagus deh. Wah ini udaranya bakal bersih banget. Wah, aduh, panas sekali ya. Wih, bagus ini ya. Jemurannya kering gitu ya. Waduh, wih, jalannya macet sekali nih. Waduh, sebelum tiba di tempat, saya ada waktu untuk telepon sana-sini. Nanti meeting sudah beres, nggak kepikir yang lain. Karena saya sudah kerjakan semuanya. Jadi apapun yang terjadi, kita punya plan B. Apapun yang terjadi, kita bersuka cita. Karena memang suka cita itu mengalir dari dalam diri kita. Bukan kita mencari suka cita yang dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan tidak pernah baik. Karena memang dunia tidak baik. Maka kita tidak pernah bersuka cita. Ya, inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pulau Komodo. Salam dasyat luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!